oke assalamualaikum guys kembali lagi di channel aku sebelum mulai buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya guys like, komen, dan share langsung aja ke videonya oke kembali lagi di channel aku nah di video kali ini aku akan unboxing nasi sirataki untuk diet ya guys nah belakangan ini nawanasi sirataki sedang menjadi tren di Indonesia katanya jenis nasi ini bisa menggantikan peran nasi putih dan rasanya tidak sehambar nasi merah jadi tetap lezat meskipun sedang diet makanan sehat nah perlu kalian ketahui nasi sirataki ini terbuat dari akar konyaku nah konyaku ini mengandung glukosoman yaitu serat alami yang larut di dalam air sirataki konon mengandung 0 kalori, 0 kb terbersih, dan 3 gram serat per porsi nah hal inilah yang menjadi keunggulan nasi asal Jepang tersebut selain bebas kalori nasi sirataki tidak mengandung kedelai dan gluten untuk orang yang alergi kacang kedelai dan gluten nasi atau burah sirataki bisa menjadi pilihan alternatif yang lebih sehat nah berapa sih banyak porsi ideal nasi sirataki sayangnya sampai saat ini belum ada penelitian atau jurnal kesehatan yang mendukung pendapatan soal keunggulan nasi sirataki aturan sebeberapa banyak porsi nasi sirataki yang harus dikonsumsi pun masih menuai perdebatan meskipun dikatakan lebih sehat dan mengandung kalori sedikit Anda tetap tidak boleh berlebihan saat mengkonsumsi nasi sirataki untuk program diet jadi berhubung belum ada penelitian lebih lanjut jangan hanya mengkonsumsi nasi sirataki saja ya Anda harus kombinasikan dengan lauk yang sehat lainnya tetap konsumsi sayuran, buah, dan juga sumber serat lainnya seperti kacang dan biji-bijian untuk diet nah jika dilihat dari harganya ini cukup mahal ya guys satu kilonya itu Rp195.000 cukup mahal dan aku beli nasi ini di toko online atau kalian bisa klik di bawah deskripsi ini ya guys ada pun manfaat nasi sirataki untuk kesehatan yang pertama adalah dapat menurutkan berat badan nasi sirataki ini terkenal mengenyangkan karena kandungan seratnya yang larut dalam air saat dikonsumsi serat ini membuat pengosongan di dalam perut menjadi tertunda sehingga kita akan terasa kenyang lebih lama dan nasi sirataki dapat ditekan manfaat yang kedua adalah menurutkan kadar gula dalam darah orang diabetes yang mengonsumsi nasi sirataki untuk diet kadar gula dalam darahnya bisa menurun secara perlahan pasalnya ketika dimakan serat dalam nasi sirataki memicu kadar gula dan insulin naik secara bertahap sehingga dapat menunda pengosongan lambung selain itu orang diabetes yang mengonsumsi nasi sirataki untuk diet memiliki pengurangan frukonsamin penanda kadar gula dalam tubuh secara signifikan manfaat yang ketiga adalah mengatasi gangguan pencernaan makan nasi sirataki juga punya manfaat untuk anda yang punya kondisi sebelit atau susah buang air besar kandungan glukosoman berfungsi merangsang pertubuhan bakteri baik di usus dengan begitu bakteri baik dapat memicu pergerakan usus menjadi lancar sehingga kebuangan fases manfaat yang keempat adalah menurunkan kadar kolesterol mengonsumsi serat yang terkandung dalam nasi sirataki saat diet dapat meningkatkan jumlah kolesterol yang dibuang melalui fases secara tidak langsung kadar kolesterol dalam darah juga jadi sedikit karena sudah banyak dikeluarkan dengan begitu maka kadar kolesterol dalam darah anda juga bisa menurun nah kesimpulannya nasi sirataki memang baik dikonsumsi untuk diet namun disarankan tidak untuk dikonsumsi jangka panjang dan tanpa lauk sebaiknya konsultasi dengan dokter untuk menurunkan diet yang tepat sesuai kondisi kesehatan masing-masing itulah tadi video unboxing dan penjelasan manfaat-manfaat nasi sirataki semoga bermanfaat nah segitu dulu video dari aku jangan lupa nonton video-video sebelum ini dan nantikan video-video selanjutnya dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih